Pemirsa rombongan wakab Polda Jambi beserta jajaran Polda Jambi melakukan peninjauan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di wilayah Jambi, Senin 8 April 2024. Polda Jambi melakukan peninjauan sejumlah pos PAM yang ada di wilayah Jambi, diantaranya ialah pos Orduri I, pos PAM Kampung Raja, dan pos PAM Simpang Maya. Dalam kesempatan ini, wakab Polda Jambi Brigjenpo Edi Mardianto bersama Kapolresta Jambi Kompol Eko Wahyudi beserta jajarannya, memantau dan memberikan bingkisan kepada petugas yang berjaga di pos. Wakab Polda Jambi Brigjenpo Edi Mardianto dalam arahannya mengungkapkan bahwa agar para penjaga pos untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sekali lagi kita dari Polda menyampaikan pangka Polda. Kemudian mungkin dia biar waktu memantau bahwa di pada akhirat, sore atau malam pada pergerakan, malam akbirat. Ini akan dilihat pemanduannya pertumbangan. Tapi kalau saya lihat di Jambi ini, karena tahun ke tahun, karena di sini banyak pendatang, malah bukannya rame sama sendiri. Ditambahkan oleh Kapolres Tajambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, menyampaikan Hamin 2 arus mudik di kota Jambi belum terjadi lonjakan arus mudik, baik di darat maupun di udara. Kota Jambi belum ada pengalian arus lalu lintas, masih normal. Kota Jambi juga ada 8 bus di sini, mungkin kota Jambi sendiri, yang penting rame, ada beberapa tempat usia, musim-usim pembelanjaan, ada di Jambos, WTC, Torona, dan beberapa busim pembelanjaan lainnya. Karena kota Jambi akan dikatakan kota Jambi sendiri, untuk destinasi usia yang penting ada. Terima kasih telah menonton!